Pertanyaan selanjutnya, Pak, kenapa kalau saya olah nafas, saya bisa berkeringat, Pak? Padahal saya tidur-tiduran, saya duduk. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan, bisa nggak olah nafas menurunkan gula? Jadi kenapa bisa berkeringat? Nanti mungkin di antara peserta berapa-berapa 130? Mungkin ada yang keringatan. Karena waktu olah nafas, oksigen masuk, oksigen itu membuat proses yang namanya glikolisis, glikasi, mengure gula menjadi energi. Makanya bisa berkeringat, bisa anget badannya. Lalu begitu selesai, dites, gulanya bisa turun. Tapi nggak semuanya. Kalau gulanya saya punya adik ipar, gula 300, hanya dua kali olah nafas, jadi 180. Tapi kalau saudara misalnya 160, jadi 120, mungkin lebih susah. Karena tubuh ini kayak punya mekanisme, kalau udah segini oke lah. Kalau ini berbahaya, diturunkan. Jadi itu nggak bisa dijamin bahwa turun. Karena kalau misalnya saya udah 100 itu, mau turun jadi berapa. Tapi kalau yang tinggi banget bisa. Karena ya tadi, orang bisa keringatan. Kenapa? Bakar energi. Bahkan kalau Anda, kan saya punya guru nih, guru olah nafas saya siapa? Wim Hof. Anda masuk, saya udah kasih linknya ya. Bisa masuk YouTube-nya, bisa masuk Instagram-nya. Jadi Wim Hof itu berolah nafas untuk menunjukkan kalau itu membakar energi, dia nyemplung ke bak mandi yang dikasih es batu. Dia pergi ke Kutub Utara, dia pergi ke Himalaya, pakai celana kolor aja, ngeligo orang Jawa bilang, nggak pakai kaos, kaos pun nggak pakai. Tapi dia olah nafas dulu, badannya anget. Ada lagi Instagram-nya dia yang di musim di Eropa, bukan Indonesia, musim dingin itu ya, saya ke Eropa berkali-kali, ya udah pasti. Mandi pakai air panas lah. Dia enggak. Dia benar-benar tunjukkan air dingin gitu. Dia medita apa kayak, olah nafas gitu, lalu dipegang sedikit-sedikit, terus mandi gitu. Dia bilang 30 tahun, nggak pernah mandi pakai air panas gitu. Dan dia berkata 30 tahun, nggak pernah batuk, nggak pernah pilak gitu. Kenapa? Karena memang membuat tubuh ini anget. Nah kalau anget kenapa? Karena membakar energi. Kalau membakar energi, artinya apa dong? Ya nurunin gula gitu. Jadi berarti memang bisa. Maka nanti jangan kaget kalau ada yang mengalami panas, keringetan, siapin aja anduk. Tapi sekali lagi metabolisme beda-beda ya. Ada yang sampai benar-benar keringetannya sampai kayak orang lari gitu. Itu wajar. Jadi olah nafas memang membakar energi dan bisa menghangatkan badan. Selamat menikmati.